Pak Isha sa'alaka ibadi anni pa'inni karib ujibu dakwata da'isa da'ani Itu firman Allah Muhammad kalau ada yang bertanya tentang aku kata Allah Sampaikan ke dia aku sangat dekat dengannya Dan aku mengabulkan doanya orang-orang yang berdoa apabila dia berdoa Berarti ayat ini menginformasikan kepada kita Ada orang menengada ke atas langit Mengucapkan amin, menangkat kedua belah tangannya Dia pikir dirinya berdoa padahal tidak Kenapa? Karena dia tidak tahu etika dan tata cara dalam berdoa Bapak ibu, saudara-saudara sekalian ketika meminta kepada seseorang kan ada cara-caranya Coba kalau seorang istri minta sama suaminya kan ada caranya Jangan minta pada saat dia lagi ada masalah Jangan minta ketika dia lagi masalah tidak ada duitnya Ya kan? Dan ada tak etikanya Masa misalnya Suamin disini minta duit istrinya Ui bang, minta duit dulu Pasti kurang ngajar Ada etika dan tata caranya Mengajukan permohonan ke kantor saja ada etika dan tata caranya Begitu juga kepada Allah ada etikanya Etika dan tata cara berdoa ini yang harus diperhatikan agar doa kita mustajab Mustajab itu artinya cepat Langsung sampai Ini kan komunitas sepeda-sepeda kan? Betul Ya Kalau dia berdoa sesuai sunnah itu maknanya doanya jalannya lancar Jalur tol, tidak ada hambatan, ada pengawal Ya kan? Kalau dia berdoa tidak sesuai sunnah Maka doanya sampai juga tapi lama Muter-muter dulu ya Pak Ustaz? Muter macet, ada mahasiswa demo Karena tutup jalan Sampai juga tapi lama baru sampai Oh gitu Nah jadi disini pentingnya adab dan etika dalam berdoa Terima kasih telah menonton